Halo semua, kembali bertemu dengan saya Amir Hadutullah di blog Rekan Magu Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengatur layout Sehingga bisa memudahkan kita dalam bekerja secara cepat Seperti apa kerjanya? Mari kita mulai Intro Pertama, kita buka dulu view Screenset Yaitu di sini Atau dengan ctrl E Kita pakai cara cepat, ctrl E Nah Di sini ada beberapa pilihan Yang kita gunakan yaitu Windows Ada F7, F8, F9 Untuk pertama kita akan menggunakan sistem one side Seperti ini Kita masukkan Mixer, kita lepas Master track Menjadi docker Lalu kita pindah ke kanan Nah seperti ini Lalu mixer kita taruh di kiri Seperti ini Kalau ada new track Nah seperti ini Lalu saya ingin menjadikannya Layout mixer Yang gak gede ya Yaitu session mixer Lalu kita angkat Nah kalau kita angkat Ctrl Angkat ke atas Biar bareng-bareng semuanya Nah segini Ini juga mau saya ubah Layout menjadi Track panel yang large Persepalu Lebih besar Oke Nah ini ada masalah ini Kalau ada banyak track Akan bertumpuk Mark di kanan Show multiple row Ini kita hilangkan Oke Kembali normal Kita pepet jadi satu Oke Coba saya tes Baris gak nih Oke Dua Satu Nah Usahakan disini Ikut Jadi tiga Kepilih Satu kepilih Seperti itu Nah ini setting pertama Yaitu one side mixer Ketika kita milih Langsungnya disini Volumenya Lalu kita bisa memberikan efek Tandakan efeknya dari Reaper EQ Lalu disini bisa bikin send Mengirim Nah ini adalah kirimannya Mengatur volume send Kirimnya Oke Ini kita save dulu Ctrl E lagi Lalu kita beri nama Oh save dulu Save Lalu kita beri nama One side Save Oke Atau dengan cara cepat Save F7 Ya Save F7 Nah sama aja Oke Sekarang coba kita Kita over-up break Kita mixernya Kita hapus Lalu ini juga kita hapus Maka untuk menjadikan setting layout Kayak tadi Tinggal klik F7 Nah seperti ini Selanjutnya Yaitu Mode Apa ya Mixing Mixing seperti biasanya Maka kita kembalikan ke bawah lagi Tetap di kanan Ini terlalu besar Kita gunakan yang standar aja Mixer panel Standar Nah seperti ini Oke Nanti kan kita gak pake Nonjolin Gak usah Pake Sandnya Gak usah diliatin Nah Di efek doang Mixer disini Master disini Masternya mungkin kita buat lebih besar Master track Mixer Master Mixer panel Yang large Nah gede gini Kita atur Oke Nah ini set layout kedua Kita kembali Ctrl E Shift F8 Nah Kita tulis mixer Bawah Oke Maka ini F7 Ini F8 Yang terakhir Yaitu Andaikan kita ingin tracking Nah Trackingnya Gio F7 Kita tambahin dengan Big Big clock Nah ini dia Ini kita Dock kebawah Mana kebawah Nah Lalu kita Jadikan ini Sebagai Beach Nah Lalu warnanya Kita atur Satu Ini cerah Oops Terlalu cerah Textnya Ini yang gelap Oke Oke Background Colournya Cerah Nah Jadi ini untuk Halo untuk mixernya Saya ingin menggunakan Yang bisa melihat Visual Berapa besar Volume langsung Gunakan mixer Lalu Full meter Nah Seperti ini Atau yang lain Ya Ntar Full meter Full meter Oh ya Ini aja Seperti ini Bekecil Oke Dikit lagi Nah Keuntungannya Nanti kita bisa melihat Berapa Kencang Nanti kalau nanti Mau clipping Kita bisa langsung Ngatur volume dari Sound cut Oke Kita Save F9 Disini Yaitu Tacking Nah Sejauh ini Ini F7 One side F8 Di bawah F9 Ya Ya Seperti ini Oke Sekarang versi yang lain Ya untuk editing Hantai kan Ini kita Hapus mixernya Juga ini Kita Post Editingnya Seperti ini Nah Jadi kecil Sehingga kita Miliki space Yang banyak Untuk editing Ini sangat berguna Kalau kita Ngedit Andakan Gitar Vokal Atau drum Langsung disini Seperti itu Lanjut Ini kita Save dulu Ctrl E Lalu disini Kita save Beri nama Editing Lalu disini Kita beri F6 Oke Maka ini Hasilnya F6 F7 F8 Oke Seperti itu Lanjut Yaitu Kita Membuat Layout Untuk mixing only Seperti ini F7 Lalu kita Lepas Dari Mixernya Dock Mixer Kita lepas Lalu Master Track Ini Kita lepas Dari Docker Juga Lalu Master Track Kita taruh Di kanan Lalu Kita ubah Layoutnya Mungkin Layoutnya Menjadi Master Mixer Panel Large Besar Klik dua kali Nah Maka akan besar Seperti ini Kita angkat Control Drag Atas Bareng Bareng Oke Ini hanya Fokus ke mixing Ini ada Untuk Efeknya Kita masukkan Kita bisa Copy Bisa juga Minda Dari sini Ke sini LT Drag Dan juga bisa Ngirim Ngirim ke satu Track Cepat Jadi fokus ke mixing Kita simpan Control E Lalu Di sini Save Focus Mixing Oke Kita beri Shot card Yaitu Ke F 5 Oke Nah Seperti itu Gambaran dari Penggunaan layout Di Reaper Sangat mudah Hasilnya Yaitu Seperti ini F5 F6 F7 F8 Untuk F5 Tadi Klik dua kali Agar fullscreen Seperti itu Semoga bermanfaat Dan Selamat menjalankan Ibadah puasa Stay strong Dan Tetap berkarya See you next time And bye bye